Kapal Kosgat Tiongkok dan sejumlah kapal pencuri ikan sampai saat ini masih tetap tidak mau keluar dari perairan Indonesia di Laut Natuna Utara. Meski tentara nasional Indonesia telah menggelar operasi siagat tempur di Laut Natuna, kapal-kapal asing tersebut masih tetap menjalankan aksinya. Seperti diketahui, sejak beberapa hari unsur TNI telah mengendalikan operasi di Laut Natuna, khususnya zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna. Unsur-unsur kapal Kosgat berbendera Cina melakukan pelanggaran wilayah dan mengawal kapal ikan asing secara ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia pada jarak lebih kurang 130 mil dari Ranai, Natuna. Tindakan yang telah dilakukan unsur TNI sejak beberapa hari masih melakukan komunikasi aktif dengan kapal Kosgat Cina. Upaya persuasif dilakukan agar kapal asing yang dikawal keluar dari Indonesia, namun sejauh ini kapal Kosgat Cina tetap bertahan melakukan kegiatan ilegal dengan mendampingi kapal-kapal asing menangkap ikan. Laksamana Madya TNI Yudho Margono, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogap Wilhan I, mengatakan TNI akan berusaha mengusir mereka keluar dari teritorial Indonesia. Setelah lima kapal perang Indonesia dikerahkan untuk melakukan pengusiran, tapi mereka masih tetap bertahan. Kegiatan legal sesuai kemauannya dia. Ya menurut dia mereka legal dan memang mendampingi kapal-kapal ikan yang sedang melakukan penangkapan ikan. Sementara untuk kapal-kapal ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia harus ditangkap dan diproses sesuai hukum Indonesia. Dari Batam ke Pulauan Riau, Febri Andren Amoga melaporkan.